Prabowo Subianto mengelar acara temu kader Partai Gerindra se-Sumatra Barat pada Sabtu 29 April malam. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Gerindra itu menyindir para politisi kutu loncat dan kader yang tidak setia, yang kerap berpindah keluar masuk sebuah partai. Menurut Prabowo, orang-orang yang tidak setia seperti itu tidak pantas untuk dihormati. Dilansir dari tribunews.com, Prabowo mengatakan bahwa partai bukanlah sebuah kendaraan atau bus, di mana seseorang bisa keluar masuk atau turun naik dengan seenaknya. Ia juga menegaskan bahwa partai merupakan sebuah alat perjuangan. Oleh karena itu, kesetiaan pada alat perjuangan itu adalah hal yang mutlak. Ada pun pernyataan Prabowo di hadapan para kader partainya di Sumatra Barat itu disampaikannya tak lama setelah keluarnya Sandiaga Uno dari partai tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu baru saja menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai kader Gerindra. Kembali ke Prabowo, ia lantas meminta para kadernya untuk setia. Prabowo menyebut kesetiaan kini sudah menjadi barang yang langka. Prabowo pun mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertatap muka dengan kader Gerindra se-Sumatra Barat. Sandiaga Uno sebelumnya telah secara resmi menyatakan pamit kepada pimpinan partai Gerindra untuk keluar dari pengurus maupun keanggotaan partai. Sandi turut mengirim surat kepada Prabowo melalui Ketua Harian Partai Gerindra, Sufni Dasko Ahmad. Dalam pernyataannya, Sandiaga Uno mengaku menghormati Prabowo dan menuangkan rasa terima kasihnya dalam surat tersebut. Diisi celain, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Sandiaga mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Sampai jumpa di video selanjutnya.